Dalam kelemahan kita, keadaan kita lebih memilih untuk jatuh dalam godaan yang mau menyeret kita ke dalam dosa dengan tawarannya yang menyenangkan. Selalu ada kesempatan yang kreatif bagi kekuatan jahat dengan daya tariknya yang memikat untuk menjauhkan kita dari jalan Tuhan dengan daya tariknya yang memikat itu yang sepertinya memberi kebahagiaan dan kepuasan seperti yang kita harapkan. Tawaran seperti inilah yang sudah menggoda kita untuk mengejar atau mengidolakan segala hal yang membuat kita bahagia menjadi berhala-berhala baru yang kita anggap lebih memberi jaminan kebahagiaan yang pasti. Penyelewengan terhadap Allah inilah yang menjadi tema besar dalam kitab Hosea. Karena umat Israel yang memilih untuk tidak setia kepada Allah yang sudah mencintai dan memelihara mereka. Dan pada perikob hari ini, Tuhan ingin agar mereka bertobat dan tidak lagi berkata kepada buatan tangan mereka, Ya Allah kami. Tuhan akan menerima mereka kembali menjadi umat kesayangannya dan akan mencurahkan berkatnya yang melimpah. Peperangan rohani inilah yang juga akan terus bertarung dalam hati kita ketika kita selalu dihadapkan pada pilihan untuk mau tetap setia dengan kebenaran dan jalan Tuhan Atau memilih jalan lain yang akan memberi kita jaminan kebahagiaan seperti yang kita inginkan. Inilah tantangan bagi setiap murid Yesus seperti yang ia katakan kepada para muridnya dalam Injil Matius tadi Bahwa akan selalu ada bahaya dan pertentangan dalam perutusan mereka seperti domba di tengah-tengah serigala. Situasi seperti ini juga kita alami saat ini ketika kita masuk ke dalam pertarungan rohani melawan godaan-godaan jahat di sekeliling kita yang akan membawa ke dalam dosa dan penderitaan. Di hadapan ini semua, Yesus tidak ingin kita gentar dan hanya mengandalkan roh kudus yang akan berbicara di dalam hati kita. Semoga kita pun dengan senjata roh kudus berusaha memenangkan diri kita dari segala bahaya dosa yang ingin menjauhkan kita dari jalan Tuhan. Sebaliknya dengan bantuan roh kudus, kita memilih jalan Tuhan yang akan memberi kita sukacita dan damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.